Shalom, shalom saudara yang terkasih dimanapun anda berada Saya ucapkan biar setiap kita memiliki kebangkitan dalam roh ya Saya ucapkan sekali lagi juga shalom untuk saudara yang sudah join live pada malam ini Malam ini adalah malam yang spesial Kita merayakan kenaikan Yesus yang azai Haleluya Tapi sekali lagi dia bukan hanya naik tapi kita sekarang sedang menanti kedatangannya Mari kita sembah dia Mari kita angkat pujian kita Sekali lagi saudara jangan pandang keberadaan Siapa dirimu atau dimanapun kau berada Mari kita pandang Yesus malam hari ini Terima kasih Tuhan Terima kasih roh kudus Jika hari ini ada Tuhan kami percaya itu semua karena anugerahmu Jika hari ini kami ada ya Bapak itu semua karena cintamu Oh mari kita sembah dia Kami bersyukur Terima kasih Tuhan Yesus Yesus Allah roh kudus Penuhi kami Penuhi kami Perlui kami Perlui kami Kau selalu Dalam hidupku Tuhan kami Alu tersara Alla roh kuduk Apa Bapak itu Alu tersara Alu tersara Jamalah ku rindu hadiratmu Sekali lagi pujikan Allah roh kudus Allah roh kudus Allah roh kudus Penuhi kami Lindungkan selalu Dalam hidupku Katakan sama-sama Allah roh kudus Ku bahagiku Celikanku Jamalah ku rindu Hadiratmu Ku sembah kudus 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 Kuduslah Tuhan Dan ku sanggung Kamu Mulia Mulia Bagimu Tuhan Ku sembah kudus 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 Mulia 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 Bagimu Tuhan Kudus Dari awal Ala roh kudus Ala roh kudus Ala roh kudus Penuhi kami Ku rindu Ku rindu Ku rindu Kau selalu Dalam roh kudus Dalam roh kudus Ku rindu Ubah Ubah hatiku Ubah hatiku Jelikanku Jamalah ku rindu Hadiratmu Kudus 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 Tuhan Dan ku Satu Kamu Mulia Mulia Bagimu Tuhan Tuhan Ku sempat Kudus 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 Tuhan Dan ku Satu Kamu Mulia Mulia Bagimu Bagimu Tuhan Tuhan Ku sempat Kudus 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 Tuhan Dan ku Kudus Kudus Ku sempat Kudus 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 Tuhan, dan ku sancur, kamu mulia, mulia, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan, bagi engkau terjadi enak segala rata, hanya engkau yang kami sembah, hilalah yang syek. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang sudah naik ke sorga, Tuhan sudah curahkan romba atas kami. Terima kasih. 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 Yes kami percaya anugerahku di tengah-tengah kami Tuhan Biarlah kekuatanmu ada di tengah-tengah kami ya Bapak Oh Jesus Sangat Sing with me Sangat 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Engkau yang senantiasa bersyapaan untuk kami Terima kasih ya Bapak Buat cintamu atas kami Tuhan Kami berkemenangan Kami berkemenangan karena Engkau malam hari ini ya Bapak Karena kami tahu Engkau ciptakan kami Tuhan Dengan sebuah rencana yang ajaib ya Bapak Kami berdoa untuk setiap yang join life malam ini Tuhan Sesiapa yang sedang omak Tuhan Mari kuatkan mereka Siapa yang mengalami rasa takut cemas Tuhan gantikan dengan damai sejahtera Biar kami rasakan kemenangan itu Dan kami yakin kemenangan ada di pihak kami ya Tuhan Terima kasih Tuhan Oh terima kasih Tuhan Ku yakin kau hadir disini Ku rasakan kuasa yang tak terbatas Ku yakin kau nyata disini Ku rasakan kuasa yang tak terbatas Ku yakin kau hadir disini Ku rasakan kuasa yang tak terbatas Ku yakin kau nyata disini Kesembuhan 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 Terjadi disini ku yakin ku yakin kau hadir disini Ku rasakan kuasa yang tak terbatas Ku yakin kau hadir disini Ku rasakan ku yakin kau nyata disini Kesembuhan kesembuhan terjadi disini Kelepasan kelepasan terjadi disini Oh yes 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 Kami terima pemulihan Kami terima kesembuhan Kami terima kemenangan Kami berskorak-skorak sebab kau Allah yang adzai Terima kasih Tuhan Terima kasih ya Bapak Terima kasih Tuhan Sebentar kami akan dengarkan firmanmu Amba berdoa Tuhan Beri kami hati yang lemah lembut Yes Lord Aku mau berdoa dalam nama Yesus Ada hati yang lemah lembut Turun atas setiap kami Tuhan Turun mengerti aku Tuhan Atas setiap kami Untuk kami sadar Kami perlu hidup semakin berjaga-jaga Terpuji namamu Bapak Di dalam nama Yesus kami berdoa Haleluya Amin Amin Haleluya Shalom Sebentar ya saudara Ya puji Tuhan Malam hari ini Sekali lagi Saya berdoa Agar setiap saudara Boleh semakin bersemangat Dan kuat di dalam Tuhan Apapun yang terjadi Amin saudara Ya malam hari ini Seyokianya Sebetulnya ada pemain musik Yang akan melayani Bersama dengan saya Disebabkan karena Ada sesuatu perkara Yang sangat-sangat Tidak bisa ditunda Oleh karena itu Mereka tidak boleh main So Saya berharap Kita tidak kurang bersuka cita Katakan amin Haleluya Hari-hari ini Saya mau berkata Biar kita menyiapkan hidup kita Bahkan secara khusus Apa yang saya mau sharekan Pada malam hari ini Saudara Saya memberikan satu tajuk Buat kita Ya Dan saya rindu tajuk ini Akan menjadi sebuah Rema Buat kita Ya Yaitu Prepare Yourself Prepare Yourself Siapkan dirimu Saya terngiang yang tajuk ini Dalam hati saya Mari Prepare Ya Let's all the people Prepare Yourself Setiap kita Setiap saudara Dan saya Mari kita siapkan diri kita Sebelum kita akan dengar firman Mari kita berdoa Engkau Bapak yang baik Engkau Bapak yang ajaib Ya Tuhan Sekali lagi kami bersyukur Buat cinta kasihmu Atas hidup kami Tuhan kami tahu Bahwa kami sedang ada Dan hidup Di zaman yang sangat akhir Amba berdoa Biar rohmu itu Membaharui kami Sebuah hati yang baru Sebuah cinta yang baru Kiranya Engkau berikan Atas setiap kami Sebentar kami dengar firmanmu Ala roh kudus Siapapun yang sedang join life Malam ini Amba berdoa Mereka bukan hanya dengar Dengan sebuah pendengaran jasmani Tetapi Amba berdoa Agar mereka dengar Dengan pendengaran roh ya Tuhan Mereka tangkap Dan mereka makan makanan rohani itu Dan Amba berdoa Agar apa yang kami lakukan Malam ini Itu tidak ada yang kebetulan Ketika kami dengar Dengan roh kami Seperti wanita yang bijaksana Yang sedang menyimpan minyak Di dalam pelitanya Tidak akan pernah habis Karena ada waktu dimana Kami tidak akan bisa Dengan firmanmu Oleh karena itu Amba berdoa Biar kami berjaga Jaga Terima kasih Bapak yang baik Amin bersyukur Buat malam ini Dalam nama Yesus Kami berdoa Haleluya Amin Ya Saudara yang terkasih Di dalam nama Tuhan Yesus Dimanapun kau berada Seberapa lama kau ikut Tuhan Saya percaya Saya percaya Kita perlu untuk merenungkan Berapa kali di dalam hidup kita Coba pertanyakan Berapa kali di dalam hidup saudara Anda merayakan kenaikan Yesus Ya Berapa kali di dalam hidupmu Selama engkau sebagai orang percaya Engkau merayakan kenaikan Yesus Kenapa saya perlu bertanya hal seperti itu Karena akan ada waktunya Kita tidak perlu merayakan lagi Tapi kita sudah diangkat di atas Bersama dengan Tuhan Katakan amin Yes Kita tahu bahwa Kisah Kisah bagaimana Yesus naik ke sorga Diawali Ketika Yesus sudah mati dan bangkit Ya Kemudian Yesus dalam 40 hari Yesus menampakkan dirinya Kepada murid-muridnya Yang hari itu murid-muridnya Dilanda dengan ketakutan Dilanda dengan cemas Tetapi Ketika mereka melihat Yesus bangkit Bahkan Yesus 40 hari ya Yesus menampakkan dirinya Ke beberapa muridnya Mereka dikuatkan Dan saudara sesuatu yang sangat spesial Ketika sebelum Yesus terangkat ke sorga Yesus memberikan pesannya Untuk murid-muridnya Dan saya percaya Pesannya itu juga Available Untuk anda dan saya Mari kita akan dengarkan Apa pesan Yesus Secara khusus Detik-detik Di akhir Sebelum Yesus Naik ke sorga Sebab apa? Karena pesannya itulah Yang menjadikan kita Harus Betul-betul Prepare Ya Harus Betul-betul Bersedia Saya mau bawa kita dalam sebuah pemahaman Bagaimana kita mempersiapkan diri kita Untuk khususnya menyambut kedatangannya Ya Kenapa? Itu berhubungan dari pesannya Sekarang kita akan lihat Pesan apa yang Tuhan Yesus berikan hari itu Kepada murid-muridnya Ketika dia terangkat ke sorga Pesan yang pertama Kita akan buka dari Markus pasal 16 Ayat yang ke-15 Kalau anda ada Alkitab Mari buka Alkitabmu Baca dalam kitab Maaf Markus Markus 16 ayat 15 Saya baca buat kita Ayat 15 berkata Lalu ia berkata kepada mereka Pergilah ke seluruh dunia Beritakanlah Injil kepada segala makhluk Siapa yang percaya dan dibaptis Akan diselamatkan Tetapi siapa yang tidak percaya Akan dihukum Tanda-tanda ini menyertai orang percaya Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka Mereka akan memegang ular Dan sekalipun mereka minum racun maut Mereka tidak akan mendapat celaka Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit Dan orang itu akan sembuh Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian Kepada mereka terangkatlah ia ke sorga Lalu duduk di sebelah kanan Allah Wow saudara perhatikan Pesan apa pertama yang Tuhan berikan buat kita? Saya mau bagi tahu Pesan pertama ketika Yesus terangkat ke sorga Untuk kita yang masih ada di bumi Tuhan mau kita kabarkan Injil Katakan 2-3 kabarkan Injil Tuhan mau berkata buat anda dan saya go Pergilah dikatakan Beritakan Injil ke seluruh dunia Kepada segala makhluk Bagaimana dengan saudara hari ini? Berapa lama kau ikut Tuhan? Sudahkah anda mengabarkan Injil? Ya Dan saudara saya mau berkata Seruan pengabaran Injil Bahkan secara khusus kita masuk Dalam zaman-zaman ini Lukas 24 ayat yang ke-47 berkata Dan lagi dalam namanya Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa Harus disampaikan kepada segala bangsa Mulai dari Yerusalem Saudara saya mau berkata Kabar Injil yang kita harus beritakan buat mereka Kita hari-hari ini Masuk dalam sebuah musim yang baru Musim yang berbeza Ada dua kabar Injil yang kita harus ingatkan Buat semua orang di sekeliling kita Yaitu apa? Seruan pertobatan dan pengampunan dosa Saudara malam hari ini renungkan Siapakah dalam hidup saudara Jika kau ada family Jika kau ada kawan yang belum bertobat Mari ini waktunya Serukan pertobatan untuk mereka Ada amin Katakan dan ingatkan Buat mereka Bahwa waktunya Sudah aman Sangat singkat Kepenantian yang kita sedang nantikan Kita sedang menanti Bukan kedatangan yang menginjak ke bumi Tapi gereja Tuhan Hari-hari ini Saya mau berkata Buat anda-anda yang join line Saya sebagai hamba Tuhan Ijinkan saya memberikan pesan Karena saya perlu mempersiapkan anda Setiap kita yang masih hidup Yang masih ada di bumi Penantian kita yang paling urgensi Adalah kita menanti Kedatangan Yesus Menjemput kita di awan-awan Katakan amin Yes Kita harus punya sebuah penantian seperti itu Tuhan akan menjemput kita di awan-awan Haleluya Tuhan sedang menjemput mempelainya Tuhan sedang mencari Bahkan menunggu Bahkan dia akan menjemput anda dan saya Yang di dalam pemandangannya benar Jadi Bagian pertama Bagaimana kita menanti-nantikan Kedatangan Tuhan menjemput kita Apa tugas yang Tuhan berikan Hari itu Tuhan berpesan kepada muridnya Dan pesan itu juga available buat kita Kita harus kabarkan Injil Katakan amin Dikatakan kabarkan Injil Sampai kepada seluruh makhluk Ya Bahkan khususnya Kisah para rasu 1 ayat 8 Berkata Kamu harus menjadi saksiku Sampai ke ujung dunia Haleluya Saudara Anda boleh kabarkan Injil Mungkin anda dan saya Punya keterbatasan Mungkin anda tidak bisa kabarkan Sampai ke seluruh dunia Tapi saya mau berkata Siapapun engkau Mari kita lakukan tugas kita Hari-hari ini saya mau berkata Bahkan Tuhan memakai cara yang ajaib Ya Sekalipun kita lockdown Tetapi Injil tidak bisa di lockdown Ada amin saudara Anda boleh melakukan banyak cara Mari hari-hari ini Kita mau belajar Agar kita melakukan pesan ini Menjelang jemputannya Atau kedatangan Tuhan Menjemput gerejanya Mari kita juga buka dalam Efesus 2 ayat 10 Efesus 2 ayat 10 berkata Karena kita ini Buatan Allah Diciptakan dalam Kristus Yesus Untuk melakukan Pekerjaan baik Yang dipersiapkan Allah Sebelumnya Ia mau Supaya Kita hidup Di dalamnya Saudara Perhatikan Bahwa Anda dan saya Kita diciptakan Tuhan Bukan tak ada tujuan Jangan salah Ada orang yang hidup Dia hanya sekedar hidup Dia ada juga yang hidup Dia hidup hanya cintai Tapi malam ini Saya mau berkata Mulai malam ini Jangan biarkan hidupmu sia-sia Katakan amin Yes Hidupmu berarti Hidupmu sangat-sangat spesial Karena Tuhan berkata Kita buatan Allah Kita diciptakan Untuk apa? Melakukan pekerjaan yang baik Jadi ketika Anda dan saya hidup Kita itu ada tugas Katakan dua tiga Aku punya tugas Amin Jadi ketika Engkau dan saya masih hidup Itu berarti Engkau dan saya Masih ada tugas Yang percaya Katakan amin Yes Ya Tuhan tidak mau saudara Ketika memberi hidup buat kita Atau kehidupan buat kita Tapi Tuhan tidak dapat apa-apa Saudara saya mau berkata Gambarannya secara sederhana ya Ketika Tuhan memberikan kehidupan Nafas buat Anda dan saya Sebetulnya Tuhan itu sedang invest Siapa disini ketika Anda invest money Atau invest kepada satu bisnis Anda tidak mau menerima tuaya Saya yakin Semua kita yang invest Kita rindu apa kita tabur kita tuai Betul saudara? Seperti itulah Tuhanmu Ada amin Tuhanmu juga sedang invest dalam hidupmu Dia invest nafas Dia invest kekuatan Bahkan nanti saya akan jelaskan Dia invest talenta dalam hidupmu Dia invest karunia Dia invest kemampuan Dia invest kepandaian Persoalannya adalah Sampai hari ini Adakah engkau menggunakan hidupmu Secara maksimal untuk Tuhan Haleluya Saudara pertanyakan Sudahkah sampai hari ini Engkau hidup secara maksimal untuk Tuhan Biar itu jadi renungan buat kita Kenapa? Karena Alkitab jelas berkata Kita buatan Allah Diciptakan untuk pekerjaan yang baik Dalam luka 10 ayat 16 Juga berkata Sekarang sabda yang Yesus Aku sampaikan di awal Menjadi kenyataan Nah ini juga saya berikan pesan Ketika anda mengabarkan Injil Dan ketika engkau pernah Bahkan mengalami penolakan Saya mau berkata Jangan kecil hati Alkitab berkata apa? Barang siapa mendengarkan kamu Ia mendengarkan aku Saudara bayatkan Anda pengabar Injil Anda yang memberitakan Mengenai kebenaran Kalau dunia menolak saudara Sebetulnya mereka sedang menolak Tuhan Haleluya Jadi anda jangan kecil hati Bahkan ada satu ayat ya Ada satu ayat di Alkitab Dikatakan jika ada satu daerah Menolak engkau Bahkan mereka tidak menerima engkau Oleh karena dosa tertentu Dikatakan kebaslah Debu dari kakimu Wow Saudara anda yang bisa Bahkan anda yang sedang menjadi pengabar Injil Saya mau berkata Anda adalah wakil Tuhan di bumi Wow ada amin Engkau yang mengabarkan Injil Tuhan Anda itu dikatakan anda wakil-wakil Tuhan Dalam Lukas 10 ayat 16 jelas berkata Barang siapa yang mendengarkan kamu Ia seperti mendengarkan Tuhan Nah seperti inilah saudara ya Anda yang ikut live Yang stay tune join live Atau anda yang dengar dari awal Bahkan sampai akhir Ya anda itu harus imani Bahwa anda juga mendengarkan Tuhan Berbicara melalui saya Bukan berarti saya berkata Kesombongan no Tapi ini adalah kebenaran Ya izinkan Makanya ketika dengar firman Diperlukan hati yang lembut Katakan amin saudara Haleluya Saat kita merayakan Yesus kembali kepada Bapak Seakan-akan Tuhan itu mau berbicara kepada kita Sekarang engkau harus menyampaikan kasihku Hingga ke ujung bumi Bahkan dikatakan Sekarang engkau harus Meneruskan karya pelayananku di bumi Sekarang Oleh karena kekuatan roh kudus Engkau harus menguatkan kakimu Engkau harus memiliki keberanian Kabarkan injil Dan teruskan pekerjaanku Ada amin Siapa malam hari ini anda rindu Boleh dipakai Tuhan Menjadi partnernya Tuhan Rekan sekerja Tuhan Anda kabarkan injil Saudara saya mau berkata Mengabarkan injil Biarlah itu Jangan engkau jadikan Sebuah perkara yang berat Dimulailah dari diri kita Kita Anda Dan saya Adalah injil yang hidup Kemanapun engkau pergi Saya mau berkata Orang biarlah bisa melihat Kristus Hidup Di dalam hidupmu Katakan amin Yes Ya Bagaimana kita bisa menjadi Penyampai injil yang benar Ya Yang pertama Lukas 10 ayat 4 Berkata Hari itu Yesus memberikan nasihat Dia berkata Jangan membawa apapun Sertamu Tinggalkan barang bawaanmu Apa ini gambarannya Ini menggambarkan Ketika anda dan saya Mengabarkan injil di bumi Anda jangan mengurusi perkara-perkara yang Lahiriya Ya Jangan terlalu banyak mengurusi perkara-perkara yang lahiriya Mari kabarkan injil dengan kesederhanaan Dengan apa yang kita miliki Bahkan dikatakan bahwa engkau akan menjadi saksiku Ya Sekarang kata-kata dari kristus Yang bangkit ini juga bermakna Bahwa panggilan ini Terjadi dalam hidupmu dan saya Mulai malam ini Saudara yang terkasih Dimanapun kau berada Mari siapkan dirimu Siapkan keluargamu Ya suami istri Anak-anak Siapkan mereka menjadi saksi-saksi Yesus Siapkan hidup mereka menjadi garam dan terang dunia Anda boleh Anda boleh Katakan Yes Saya boleh Amen Yang kedua Ketika kita menjadi saksi kristus Kita harus melakukan apa Yang kedua Yaitu dalam kolos 3 ayat 1 berkata Karena kamu itu dibangkitkan bersama dengan kristus Carilah perkara yang diatas Di mana kristus duduk Duduk di sebelah kanan Allah Ketika anda dan saya Kita mau mengabarkan injil Saudara mari belajar Jangan hanya cari perkara yang di bumi Amin Saudara Tapi Alkitab mengingatkan buat kita Carilah perkara-perkara yang diatas Ada amin Itu berbicara bahwa engkau dan saya Kita itu harus suka bervisi ke depan Kita harus punya fokus sorga Bukan hanya dunia Ketika engkau bekerja Engkau mencari pasangan hidup Engkau sedang mencari bahkan pekerjaan yang baru Engkau melakukan segala sesuatu Tuhan rindu Anda harus hubungkan Konekkan dengan sorga Belajarlah bertanya kepada Tuhan Dalam segala hal Alam Kitab Amsal dikatakan Akuilah dia dalam segala lakumu Dan jangan hidup oleh karena pikiranmu sendiri Ada amin saudara Belajar menantikan Tuhan dalam hidup ini Anda dan saya sedang dibentuk Sedang diproses Ijinkan Ijinkan Saya mau berkata Ijinkan Amin Amin saudara Yang ketiga Ketika kita bisa menjadi Pembawa kabar Injil Tuhan Tuhan juga mengingatkan Tadi awal saya sudah bagitahu Saya ingatkan lagi Yaitu apa Jangan takut Ditolak Katakan dalam hatimu Jangan takut Ditolak Luka 10 ayat 16 berkata Barang siapa mendengarkan kamu Ia menolak kamu Dan barang siapa menolak kamu Ia menolak aku Dan barang siapa menolak aku Ia menolak dia yang mengutus aku Wow saudara Ayat ini begitu jelas Barang siapa orang mendengarkan engkau Saat engkau menyatakan kabar baik Saya mau berkata Sama dengan dia menolak Atau menerima Tuhan Apakah orang itu mau menolak atau menerima Itu pilihan di tangan dia Bahagian kita adalah Jangan takut kabarkan Injil Katakan amin Haleluya Yang kedua Pesan apa Sebelum Yesus naik ke sorga Tuhan berpesan Bahwa dalam Yohanes 16 ayat 7-9 Yohanes 15 ayat 7-9 Firman Tuhan berkata Namun benar ini yang kukatakan kepadamu Adalah lebih berguna Perhatikan saudara Adalah lebih berguna bagi kamu Jika aku pergi Sebab jikalau aku tidak pergi Penghibur itu tidak datang kepadamu Tetapi jikalau aku pergi Aku akan mengutus dia kepadamu Dan kalau ia datang Perhatikan Ia akan Menginsafkan dunia Akan dosa Kebenaran Dan penghakiman Akan dosa Karena mereka tetap tidak percaya Kepada Saudara Alasan Yesus naik ke sorga Karena Yesus berkata Adalah baik Sebab roh kudus itu akan turun Dalam hidupmu Saudara Kita di bumi Murid-murid Yesus juga hari itu di bumi Mereka banyak diselimuti Dengan ketakutan Dengan khawatir Dengan cemas Dan hari itu Ketika roh kudus turun Disitulah pentakosta pertama Terjadi Dimana Dalam kisah para rasul Berkata Ketika roh Tuhan Roh kudus turun Bahkan kisah para rasul 1 ayat 7 Berkata apa Ayat yang ke 8 Saya akan bacakan buat kita Kisah para rasul 1 ayat 8 Tetapi Kamu akan menerima kuasa Kalau roh kudus Turun ke atas kamu Saudara Hari-hari ini Saya mendorong setiap saudara Ya Apapun backgroundmu Dari manakah angka Berkata Ini hari terakhir Kita perlu roh kudus Katakan amin Yes Kita perlu roh kudus Kita tidak bisa mampu sendiri Kita perlu roh kudus Dikatakan adalah baik Ketika Yesus naik ke sorga Roh kudus curahkan dalam hidup kita Amin saudara Bahkan dalam kisah para rasul 1 ayat yang ke 8 Tadi saya sudah baca Tetapi Kamu akan menerima kuasa Ingat Kalau engkau mau menerima roh kudus Mau dibaptis roh kudus Engkau akan terima kuasa Engkau tidak akan hidup dengan kekuatanmu sendiri Tapi roh itu ada padamu Ada amin Ada-ada yang sudah dipenuh roh kudus Anda itu akan diberi kemampuan Lebih dari apa yang kita miliki Bahkan anda akan mengalami Pekerjaan roh kudus yang supranatural Ada perkara-perkara ajaib Yang sekali lagi saya mau berkata Bagi orang dunia Mereka tidak mengerti Ya Ada orang yang berkata Kenapa engkau bisa doa lama-lama Aku tidak Saya mau berkata Kalau tidak dengan roh kudus Engkau bisa Daging kita Daging kita ini saudara Pada dasarnya paling suka Kenikmatan yang sementara Kita tidak bisa berdoa lama-lama Kita tidak bisa menyembah lama-lama Ketika kita menyembah lama Kita sudah dibuat boring Namun saya berkata Di dalam Tuhan Di dalam pekerjaan roh kudus Roh kudus akan memampukan engkau Ada amin Ayah 9 berkata Sesudah ia mengatakan demikian Terangkatlah ia disaksikan oleh mereka Dan awan menutupinya Dari pandangan mereka Ketika mereka sedang menatap ke langit Waktu ia naik itu Tiba-tiba Berdirilah dua orang yang berpakaian putih Dekat mereka Dan berkata kepada mereka Hai orang-orang Galilea Mengapakah kamu berdiri dan melihat ke langit Dikatakan Yesus ini Dengan saudara Yang terangkat ke sorga Meninggalkan kamu Akan datang kembali Dengan cara yang sama Perhatikan Yesus ini yang terangkat ke sorga Akan datang kembali Dengan cara yang sama Seperti yang kamu melihat Dia naik ke sorga Jadi hari itu Sebuah pengharapan yang azai Saudara tahukah Bahwa ketika Yesus sudah di bumi Sebuah awal dari yang namanya Akhir zaman Itu sudah bermula Nah Ketika Yesus hari itu hidup Dalam Dalam Kandisi manusia Bahkan Yohannes Pembaptis Juga sudah hidup Saudara ingat seruan Yohannes Pembaptis Bertobatlah 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 Sumpah kerajaan Allah sudah dekat Saudara anda ingat Dan anda renungkan Betapa hari ini kita hidup Di zaman yang bahkan hampir mendekati Firman ini akan digenapi Yaitu apa Dikatakan Yesus Yang sudah naik ke sorga Dia akan datang kembali Dengan cara yang sama Dikatakan Malaikat itu berbicara kepada murid-muridnya Dia akan datang kembali dengan cara yang sama Seperti yang kamu lihat hari ini Saudara Sudahkah engkau dan saya Bersedia Menjemput Dan Menantikan Kedatangan Yesus Yesus akan menjemput kita Di awan-awan Yesus akan menjemput engkau dan saya Di awan-awan Sebuah kegirangan Bagi orang yang hidup Di dalam roh kudus Dorongan saya hari-hari ini Sahabat Dimanapun kau berada Orang-orang yang dikasih Tuhan Yesus Saudara yang terkasih Saya mau berkata Mari undang roh kudus Dalam hidupmu Engkau tidak akan mampu menghadapi Hari terakhir Tanpa kekuatan roh kudus Mungkin kita berkata bahwa Aku bisa Tapi saya mau berkata Sebenarnya Kita Tidak Mampu Amen Saudara Oleh karena itu Saya mau berkata Mari Undang roh kudus Di dalam hidupmu Ya Sama seperti Murid-muridnya Hari itu Ketika mereka Sebelum dibaptis roh kudus Mereka Mengalami Banyak Tekanan Takut cemas Dan banyak hal Tetapi Ketika roh kudus Sudah turun Dalam hidup mereka Saudara ajaibnya Petrus Seorang Yang Sangat tidak Stabil Petrus Bahkan murid Yang menyangkal Yesus Petrus Adalah Orang Yang sekejap Bilang E Nanti sekejap Bilang B Petrus Yang sangat Emosional Ketika Dia berjalan Di atas air Oh Yesus berjalan Di atas air Dia begitu rindu Dia berkata Ketika itu Engkau Yesus Kalau itu Engkau Panggil aku Dan Petrus Datang Ketika Yesus Menjemput Datanglah Petrus ini orangnya Yang sangat Tidak stabil Saudara Tapi ketika Roh kudus Tinggal dalam Hidupnya Ketika roh kudus Turun dalam Hidupnya Tuhan pakai Petrus Bahkan saat Dia berkotbah 300 orang bertobah Haleluya Saya mau berkata Buat anda-anda Yang join live Malam hari ini Siapapun Engkau Apapun Kekuranganmu Apapun Kelemahanmu Mari undang roh kudus Dalam hidupmu Minta roh kudus Untuk Memenuhkan Hidupmu Maka Tuhan Akan membentuk Engkau Menjadi pribadi Yang luar biasa Anda tidak Akan bisa menyadari Lima Tahun ke depan Sepuluh Tahun ke depan Engkau akan berkata Wow Siapakah aku Amin Saudara Ketika pertama kali Saya mengikut Yesus Ada banyak hal Saya juga tidak Mengerti Tapi saya Rindu Saya haus Kehausan Dan kerinduan Saya Itulah yang mendorong Saya Untuk semakin Cari Tuhan Sampai Satu kali Saya punya seorang Kakak rohani Waktu saya di Jawa di Indonesia Dia berkata Engkau tidak bisa Melayani Tanpa roh kudus Dan tiba-tiba Hati Saya dipenuhi Sebuah Gelora Kerinduan Saya rindu Dibaptis Roh kudus Satu kali Saya mengikuti Sebuah KKR Saudara Dan di KKR itu Tiga hari KKR Dari malam pertama Saya haus Rindu Dibaptis Roh kudus Tapi hari itu Malam pertama Saya belum Dibaptis Roh kudus Kemudian Saya tak hentinya Berdoa Saya tak hentinya Menyembah Saya berkata Tuhan Hari itu Saya melihat Banyak kawan saya Sudah dibaptis Roh kudus Mereka menikmati Hadirat Tuhan Saya berkata Kenapa Saya belum Dan hari itu Sejujurnya Hati Saya begitu Rindu Sampai Saya memakai Masa makan Tengah hari saya Hari itu Saya ada di sekolah kita Saya tidak mau makan Saya tutup diri saya Di dalam bilik Saya menyembah Tuhan Saya bilang Tuhan Sebelum saya keluar Dari tempat ini Aku mau Kau baptis Aku dengan rohmu Dan saudara Kerinduan saya Itu menggebu Masuklah malam Yang kedua Dan malam Kedua Saya belum Dibaptis roh kudus Saya melihat Saya punya Beberapa kawan Itu pernah Dibaptis roh kudus Tiba-tiba Dia yang tidak Tahu berbahasa Inggris Dia berbahasa Inggris Dengan fasih Wah Saya begitu Sangat Rindu Semakin Saya bergelora Makin saya Bergelora Makin saya Tidak mau makan Saudara Saya tidak Mau makan Sampai saya Mau dipeneroh kudus Saya puasa lagi Sampai akhirnya Pada hari yang ketiga Dan itu pun Pada hari Pada masa Atau detik-detik Terakhir Saudara Ibadah Seperti mau ditutup Tiba-tiba Saya seperti disambar Dengan sebuah Kekuatan yang lain Ada kuasa yang dari sorga Menyentuh Mulut saya Tanpa Saya sadari Mulut saya Tiba-tiba Berbahasa yang Baru Wah Itu bergelora Tanpa bisa Dikendalikan Itu pertama kali Tiba-tiba Saya menyembah Dengan bahasa Baru Saudara Orang yang dibaptis roh kudus Kita bisa lihat Dan salah satu tanda Yaitu Diberi Bahasa yang Baru Tiba-tiba Mulut saya Tidak Tidak Terkendali Saya Kira Dan Tapi Kesadaran Saya Sendiri Saya Sadar Saya punya bahasa yang baru Di dalam kesadaran saya sendiri Saya bertanya Betty kamu berbicara apa Betty kamu bercakap apa Tapi Hari itu Di dalam roh Itu bergelora Dalam hati bersuka cita Sekalipun Di dalam akal sehat Saya bertanya Tanya Tapi juga Senang Karena saya Ditegurkan Roh kudus berkata Engkau Sudah dipenuhi Roh kudus Wow Hari itu Menjadi sebuah malam Yang spesial Buat saya Dan mulai hari itu Saudara Saya tidak Berhenti Berdoa Saya suka Menyembah Saya suka Berdoa Berlama-lama Di kaki Tuhan Saya boleh Rasakan Kekuatan Yang baru Dan sesungguhnya Saya mau Bersaksi Bahwa saya Menjadi Pribadi Yang berbeza Haleluya Dulu saya adalah Seorang yang Pemalu Secara Secara jujur Saya mau berkata Saya Pemalu Ya Saya orang yang kurang Suka untuk berbicara Di depan orang Siapa di sini Ada-ada yang Pemalu Ada penuh roh kudus Amen Hari itu Saya juga menjadi Pribadi yang Suka takut Melakukan Suatu yang baru Suka takut Tapi ketika Roh kudus sudah Membaktis saya Saya dipenuhi Roh kudus Saya menjadi Pribadi yang Sangat berbeza Dan Saya mau Berkata Buat anda yang ikut Live malam ini Mari Buka hati Mari Undang Roh kudus Memenuhkan Engkau Bahkan di saat Engkau dengar Firman pada malam ini Mari Buka hati Engkau Bisa berdoa Segitu Orang lain Engkau Tumpang tangan Kepalamu Dan Engkau berkata Apa yang terjadi di kisah para rasul Pasal jua Apa yang terjadi di murid Yesus Roh kudus Engkau Sanggup juga Membaktis hidupku Katakan Amen Saya mau berkata Bahkan anda muda mudi Mari Bangkit Generasi muda mudi Jangan hidup Karena kedagingan Tapi hiduplah Oleh karena dipenuhi Maka engkau Akan bisa Menjadi saksi Yesus Ada amin Yang ketiga Apa pesan Yesus Ketika dia naik Ke sorga Yesus Berkata Dalam Apa yang dia lakukan Ketika dia naik Yesus mengingatkan Buat kita Bahwa Sorga Itu Pasti Saya mau berkata Sekali lagi Malam ini Sorga Itu Pasti Hanya Yesus Yang bisa memberikan Kepat Saya Bisa Pergi Ke sorga Dalam Yohanes 14 Ayat 2 Berkata Di rumah Bapakku Banyak tempat tinggal Jika tidak demikian Tentu aku Mengatakannya Kepadamu Sebab Aku pergi Ke situ Untuk Menyediakan Tempat Bagimu Katakan Haleluya Anak-anak Tuhan Dimanapun Engkau berada Ingat Coba Engkau Ingat Dan Imajinasikan Bagaimana Bentuk rumahmu Di sorga Nanti Dan bentuk Rumahmu di sorga Nanti Itu dipengaruhi Kehidupanmu Hari ini Sekali lagi Saya berkata Bentuk Rumahmu di sorga Dipengaruhi Itu dimulai Dengan Apa Sifat Kehidupanmu Hari ini Amen Saudara Saya bukan menakuti Tetapi Saya mau berkata Sesungguhnya Sorga Dan neraka Israel Sorga Dan neraka Itu nyata Persoalannya Adalah Anda Mau menuju Kemana Anda mau menuju Ke sorga Saya yakin Hidupmu Harus Sesuai Dengan Standar Kerajaan Sorga Amen Yes Jika anda Dilahirkan Di tengah-tengah Keluarga Istana Saya yakin Anda itu Baru lahir Hidupmu Akan Diatur Sesuai Standar Orang Hidup Di dalam Istana Engkau tidak boleh Zinzai Bahkan ada Aturan-aturan Tajau Yang serius Yang engkau harus Lakukan Saya mau berkata Saudara yang terkasih Dimanapun Kau berada Sudahkah Hari ini Engkau Hidup Di dalam Aturan Hukum Ketetapan Kerajaan Sorga Bagaimana Saya tahu Pastor Saya mau berkata Bukunya Ada Di dalam Alkitab Buku Panduan Untuk kita Anak-anak Raja Untuk kita Hidup Nanti pulang Kampung Itu ada Di dalam Firman Tuhan Sudahkah Engkau membaca Alkitabmu hari ini Nah Coba tanya Dalam dirimu Sudahkah Engkau baca Firman Tuhan Setiap hari Sudahkah Engkau merenungkan Dan mendengar Suara Kekasih Hatimu Yesus Yang dikatakan Alkitab Dengan jelas Aku naik Ke sorga Untuk Menyediakan Rumah Bagimu Ada apa Saudara Anda yang duduk Bersama dengan Suami istri Boleh goyang Kanan Goyang kiri Katakan Be prepared Amin Prepare Yourself Honey Prepare Yourself My children Ketika Kita mau pergi ke sorga Kita tidak bisa Pergi dengan grup Saudara Dengan ini Saya yakin Saudara pun tahu Tapi saya ingatkan Sekali lagi Apa yang kita lakukan Sangat menentukan Kita tidak bisa Pergi ke sorga Bergandeng-gandeng Tangan Tapi kita ke sorga Sendiri Sendiri Oleh karena itu Saya mau berkata Kalau perlu ya Saudara Imaginkan saya itu Paket ropong Ya Pengumuman Pengumuman Haleluya Lembutkan hatimu Amin Lembutkan hatimu Apakah kau sudah Bersiap siaga Hari ini Sudahkah kau Menyediakan Dan mempersiapkan Anak-anakmu Hari ini Ingat pergi ke sorga Kita tidak Bisa pergi grup Kita harus pergi Sendiri Sendiri Saudara Ya Dan Saya mau berkata Hari ini Jika ada diantara Anda yang ikut Live Yang belum percaya Yesus Secara pribadi Dengan mengaku Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Melalui mulut Saya mau berkata Dalam Yohanes 14 Ayat 6 Yohanes 14 Ayat 6 Berkata Kata Yesus Kepadanya Akulah Zalah Dan kebenaran Dan hidup Tidak ada Seorangpun Yang datang Kepada Bapak Kalau tidak Melalui aku Saudara Yang terkasih Siapapun Nengkal Tapi izinkan Saya mau berkata Kalau kau Mau masuk surga Terima Yesus Secara pribadi Anda yang mungkin Kristen Sejak lahir Tapi Engkau Dari kecil Tidak pernah Dituntun Siapapun Terima Yesus Secara pribadi Dengan mulut Kenapa dengan mulut Itu perlu Karena memang Alkitab Alkitab berkata Alkitab berkata Ketika kita mengaku Dengan mulut Tuhan Memperhitungkan Itu Amin Jadi saya mau berkata Cepat-cepat Terima Yesus secara pribadi Jangan engkau berkata Saya sudah lama Kristen Kenapa Kenapa saya tidak bisa masuk ke sorga Ternyata engkau tidak pernah Terima Yesus secara pribadi Malam hari ini Masih ada kesempatan Mari terima Yesus secara pribadi Dalam kisah para rasul 2 ayat 21 Jelas berkata Dan barang siapa Yang berseru kepada nama Tuhan Akan diselamatkan Wow saudara Siapa engkau punya kawan Yang masih minum Yang masih mabuk Yang masih merokok Yang masih hidup dalam dunia free sex Mereka yang sering pesta porang Mereka hidup dalam kedagingan Coba bisikan saja buat mereka Bagi tahu mereka Bahwa ketika nanti ada sesuatu terjadi Ingat nama Yesus Amin saudara Ingat nama Yesus Bisikan Hari-hari ini Kita perlu share the gospel Kita perlu kabarkan Injil Injil yang sangat sederhana Seruan pertobatan Ingat saudara Orang Kristen pun Belum tentu bisa masuk Kerajaan sorga Ketika anda tidak ada hidup Di dalam buah pertobatan Ada amin Mungkin kita begitu confident Tapi izinkan Saya mau berkata Biar engkau Punya hati yang Mau dibaharui Biar engkau Punya hati yang Rendah hati Ijinkan Kau berkata Koyakkan Kedaginganku Tuhan Karena hari ini Lebih bagus Daging pun dikoyakkan Daripada aku Tidak bisa Masuk Kerajaan sorga Saudara yang terkasih Berbahagialah engkau Yang bahkan Alkitab berkata Haus dan lapar Akan kebenaran Karena engkau Akan Dipuaskan Engkau Akan dikenyangkan Engkau yang Rindu Engkau yang lapar Akan dikenyangkan Ada amin Saudara Yang keempat Pesan apa Dibalik kenaikan Yesus Pesannya apa Yang kita bisa terima Ketika Yesus sudah naik Dan sekali lagi Saya berkata Kita ini sedang Memperingati Tetapi Peringatan kita Ini Jangan kita Gambarkan Yesus itu Naik Saudara Waktunya Sudah berbeza Ini waktu Dimana Pesan ini Saya mau berkata Yaitu Dia Sedang Akan Dia Akan Datang Menjemput Orang percaya Yesus Yang dikatakan Engkau Lihat Dia naik Tapi dengan cara Yang sama Dia akan turun Menjemput Engkau Dan saya Oleh karena itu Saya mau berkata Apakah anda Dan saya sudah Siap? Apakah Engkau sudah siap? Ya Kalau engkau duduk Dengan kawanmu Atau familymu Coba tanya sekejap Sudahkah Engkau siap? Kita perlu Menyiapkan diri kita Saudara Sebab apa? Ada banyak Perumpamaan di Alkitab yang kita Sudah pelajari Kalau kita Tidak sadari Pintu anugerah Tertutup Maka kita Akan Kecewa Dan menyesal Persiapan apa Yang kita harus Siapkan Yang pertama Engkau dan saya Harus Hidup benar Katakan Hidup benar Mulai malam ini Mulai hari ini Hidup benar Dalam Matius 5 ayat 20 Berkata Maka aku berkata Kepadamu Jika hidup Keagamaanmu Tidak Lebih benar Daripada Hidup Keagamaan Aliali Taurat Dan orang Orang Farisi Sesungguhnya Kamu Tidak akan Masuk Dalam Kerajaan Surga Saudara Betapa Seriusnya Teguran Ini Dikatakan Jika hidup Keagamaan Saudara Taukah Engkau Orang Farisi Dan Saduki Mereka tahu Yang namanya Hukum Taurat Bahkan mereka Lebih tahu Dari kita Tetapi Kesalahan Kelemahan Mereka Adalah Mereka Hanya Tahu Di logika Mereka Tahu Di dalam Sebatas Pikiran Tapi Mereka Tidak Menjadi Pelaku Firman Malam hari ini Saya mau Berkata Saudara yang terkansi Dimanapun kau berada Bentuk Kekristianan Apa yang sedang kau hidupi hari ini Apakah Aku hanya tahu Firman Bahkan saya mau berkata Kepada anda Pelayan-pelayan Tuhan Anda yang sudah melayani Tuhan di gereja Apakah selama ini Anda hanya tahu Firman Tapi tidak bisa menjadi pelaku Firman Sehingga mungkin hidupmu tidak bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang Alkitab menggabarkan seperti mandul Engkau punya kehidupan itu tidak bisa berbuah Malam hari ini Malam hari ini dengan kasih Kristus saya mau berkata Bertobat dan berubah Ada amin saudara Dikatakan hari itu Yesus menegur dengan begitu serius Jika hidup keagamaanmu tidak seperti ahli farisi dan orang saduki Dikatakan ahli taurat dan orang-orang farisi Dikatakan sesungguhnya kamu tidak akan bisa masuk kerajaan sorga Saudara Ketika kita hidup Baca Firman Kita cincai Dengar Firman Kita cincai Bahkan secara jujur Kita masuk masa lockdown Bagaimana cara kamu mendengar Firman Ya Karena kan hari-hari ini begitu sangat Sangat cincai Betul Kita hanya bisa live Atau anda boleh online Mengikuti khutbah-kutbah Melalui online Tinggal pegang handphone Bagaimana sikapmu menghargai Firman Bagaimana anda meresponi Firman Persoalannya adalah Bagaimana hatimu Sekali lagi saya berbicara mengenai hati Apakah ketika engkau dengar Firman Engkau hanya dengar dan dengar dan dengar Tanpa engkau merenungkan Jangan-jangan Tuhan pakai suara ini Berbicara untuk saya Adakah engkau punya kerendahan hati Mau diubah Adakah engkau punya kerendahan hati Mau dikoreksi Malam hari ini Poin pertama Untuk kita mempersiapkan diri Kedatakannya Biar kita hidup benar Lakukan banyak hal Tetapi ingat Engkau harus punya dasar itu Cinta Tuhan Ya kita berkata Apapun juga yang kau perbuat Perbuatlah untuk Tuhan Jangan punya banyak motivasi Saudara Motivasi mau dipuji Motivasi mau di Apa namanya Dihargai Motivasi begini Motivasi begitu Saya mau berkata Orang yang terlalu banyak agenda Orang yang terlalu banyak motivasi Akan bisa menjadikan Hidupnya begitu letih Sebab apa? Karena kau hidup Oleh karena manusia Melihat engkau Tapi saya mau berkata Malam ini Hiduplah Supaya Yesus Melihat Engkau hidup Ada amin Yang kedua Bagaimana Kita menanti Kedatangannya Sebagai Mempelai Mempelai Tuhan Saya mau berkata Gunakan Karuniamu Mulai hari ini Coba Tanya Tuhan Siapa yang belum Kenal dengan dirinya Tanya Tuhan Apa Karuniamu Apa talentamu Gunakan Semaksimalnya Karena Apa dalam Matius 25 Ayat 23 Berkata Maka Maka kata Tuhan Itu kepadanya Baik sekali Perbuatanmu Itu Hai hambaku Yang baik dan setia Engkau Telah setia Memikul tanggung jawab Dalam perkara Yang kecil Aku akan memberikan Kepadamu Tanggung jawab Dalam perkara Yang besar Masuklah Dan Turutlah Dalam Kebahagiaan Tuhan Sudah perhatikan Kalau Anda Nanti pada Harinya Dimana Sakakala Berbunyi Dan Yesus Menjemput kita Anda Ditemukan Hamba setia Anda Akan Disambut Tuhan Dia berkata Hai hambaku Yang baik Dan setia Wow Mari masuk Dalam Kebahagiaan Tuhan Tapi Teguran Yang lain Juga berkata Ayat 29 Saya lompat Dikatakan Karena setiap Orang mempunyai Kepadanya Akan diberi Sehingga Ia berkelimpahan Tetapi Siapa yang Tidak Mempunyai Apapun Juga yang Ada padanya Akan diambil Daripadanya Dan Campakanlah Hamba yang tidak Berguna itu Kedalam Kegelapan Yang paling gelap Disanalah Akan terdampat Ratap Dan Kertak gigi Apabila Anak manusia datang dalam Semua malaikat Bersama Dengan dia Maka ia akan Bersemayam Di atas Tata Kemuliaannya Lalu semua bangsa Perhatikan Lalu semua bangsa Akan Dikumpulkan Di hadapannya Dan ia akan Memisahkan Mereka Seorang Daripada Seorang Sama seperti Gembala Memisahkan Domba Dari Domba 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 Di sebelah Kanannya Dan Kambing Di sebelah Kirinya Saudara Betapa seriusnya Kehidupan ini Dikatakan Bahwa Nanti akan Terjadi Sebuah Pemisahan Apakah Anda Ditemukan Domba Atau Anda Ditemukan Kambing Oleh karena itu Malai malam Hari ini Miliki Sifat-sifat Sebagai Domba Ada amin Dikatakan Domba itu Mendengar Suara Gembalanya Domba itu Adalah Pribadi yang Suka Tunduk Domba itu Gambaran Hewan Yang Mudah Dibentuk So Saya Mau berdoa Kiranya Tuhan Menjumpai Engkau Pribadi Seperti Domba Yang terakhir Bagaimana Kita siapkan Diri kita Untuk Menyongsong Kedatangannya Engkau Harus Punya Iman Katakan Iman Yes Kita harus Punya Iman Kita harus Percaya Lukas 18 Ayat 8 Berkata Aku Berkata Kepadamu Ia akan Segera Membenarkan Mereka Akan Tetapi Jika Anak Manusia Itu Datang Adakah Ia mendapati Iman Di bumi ini Saudara Yang terkansi Dimanapun Anda berada Kita hidup Di dalam dunia Yang banyak Goncangan Kita digoncang Dalam Kesehatan Kita digoncang Dalam Ekonomi Digoncang Dalam Apapun Persoalannya Masih adakah Iman Di dalam Hatimu Masihkah Tuhan bisa menemukan Iman Dari hidupmu Dan biar Malam hari ini Ketika kita Menyambut Merayakan Kenaikan Yesus Biar itu Menjadi sebuah Pesan Hidup buat kita Miliki Kerinduan Untuk Bersaksi Jadikan dirimu Saksi Kabarkan Injil Ada amin Saudara Dikatakan tadi Go Pergi Kabarkan Injil Kepada segala Makhluk Yang kedua Anda harus Menerima Roh Kudus Dorongan Saya Anda Suami Istri Anak-anak Membaptis kami Dengan Roh Kudus Karena Alkitab Berkata Kalau Roh Kudus Itu turun dalam Hidupmu Engkau ada Kuasa Dan yang ketiga Jelas Tuhan juga Merindukan Agar Anda Dan saya Sadar Tuhan Sediakan Roma Di sorga Ya Tuhan Sediakan Roma Di sorga Lagu Sekolah Minggu Berkata Saya Teringat ya Tiba-tiba Liriknya Berkata Seperti ini Di sorga Nanti Pakai Baju Putih Atas Kepala Makota Emas Haleluya Puji Tuhan Kekal Selamanya Saudara yang terkasih Mari Rindukan Engkau Punya rumah Rumah Yang Bahkan Rumah Yang Bahkan Rumah yang besar di sorga Amin Haleluya Anda mau itu Kita harus siapkan mulai hari ini Dan yang terakhir Kita harus siapkan diri kita Seperti mempelai Menantikan Yesus Mempelai pria Menjemput kita Di awan-awan Kerinduan Tuhan Biar Engkau Ditemukan Tetap Setia Tetap Punya Iman Apapun yang kau Hadapi Mari andalkan Tuhan Ada amin Kau keluarkan Dan engkau Buang Semua Kegiatan Keinginan Hawa Naksu Duniawi Ya Saya berkata Bahkan mendorong Setiap sodara yang Join life malam ini Mari sodara Dalam kasih Kristus Tinggalkan Segala keinginan Keinginan Duniawi Saya mau berkata Secara logika Itu sudah tidak Menguntungkan Betul tak sodara Seperti minum Mabuk-mabukan Merokok Bahkan Berkata-kata Yang negatif Melakukan perkara Yang tidak benar Saya mau berkata Semua itu Merugikan Secara logika Kita tahu Apalagi Secara roh Jika itu Menghambat Kita tidak bisa Naik ke sorga Dalam kasih Kristus Saya berkata Mari Bertombak Ada amin sodara Yes Terima kasih Tuhan Engkau baik Hari ini Tuhan Kami bersyukur Mari kita berdoa Saudara Malam ini Saya rindu Jika diantara Engkau yang merindu Jamahan Tuhan Mari angkat Tanganmu Di depan kamera Gambarkan Saya di depanmu Tetapi Bukan saya Sebagai manusia Gambarkan Yesus Yang ada Di depanmu Gambarkan Yesus Sedang menjamat Tanganmu Oh Shikarananananayamu Hiratayasikiriakaratayamu Oh Engkau baik Ya Tuhan Engkau Zaid Dalam hidup kami Malam hari ini Haba berdoa Untuk setiap mereka Yang sudah mengikuti Lain Ibadah CSD ini Tuhan Berikan mereka Hati yang lembut Oh Beri mereka Bahkan roh yang baru Agar mereka bisa hidup Dengan sebuah konsep yang baru Pemikiran yang baru Sehingga Mereka bisa melakukan Hidup yang baru Haba berdoa Untuk semua suami dan istri Di tempat ini Dimanapun mereka berada Yang sedang live Tuhan berkati suami-suami Bisa menjadi imam Bisa memimpin keluarga mereka Bahkan istri dan anak-anaknya Kepada jalan yang benar Oh Haba berdoa Para imam-imam bangkit Baik yang ada dimanapun mereka berada Bapak Haba berdoa Beri roh yang baru Para imam-imam bisa memimpin keluarganya Berdoa Membawa keluarganya baca firman Oh Haba berdoa Ada mensbah keluarga Di rumah anak-anakmu Tuhan Berkati semua istri-istri Yang juga join live malam ini Haba berdoa Menjadi wanita-wanita yang bijaksana Menjadi penolong-penolong suami mereka Di tengah kesesakan Mereka menjadi penghibur Oh berkati anak-anakmu Tuhan Yang muda-mudi bahkan yang kecil Tuhan Haba berdoa Berkati mereka Kiranya nubuatan Yohel itu terjadi dalam hidup mereka Dipenuhi dengan nubuatan mimpi penglihatan Turun dalam hidup mereka Ya Bapak Oh penuhi mereka dengan roh kudus Ada haus dan lapar akan roh kudus Mereka akan melewati hidup yang supranatural Mungkin mereka hari ini belum mengerti Tuhan Namun Haba berdoa Biar anugrah dan kasihmu yang membuat mereka mengerti Yes Tuhan yang sakit Haba berdoa Disembuhkan di dalam nama Yesus Bahkan mereka-mereka yang sedang melewati sakit Covid-19 Oh Haba berdoa Sembuh oleh kuasa dalam nama Yesus Roh ketakutan sirna Yang ada adalah damai sejahtera Yang ada adalah kekuatan Yang ada adalah penghiburan Yang ada adalah keberanian atas kami Terima kasih Tuhan untuk malam ini Terima kasih Tuhan Haleluya 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 Angkat sama-sama Aleluya 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 Terima kasih Bapak yang baik Dan biar anugerah penyertaan damai sejahteramu Turun atas setiap yang mengikuti live malam ini Hamba berdoa Biarlah engkau Allah Jehovah Rafa Jehovah Zaireh Jehovah Sinkenu Terjadi real atas hidup mereka Biar mereka menjadi kepala dan bukan ekor Mereka naik dan bukan turun Dan biar mereka menang dalam segala hal Penyertaan damai sejahtera Tuhan Turun dalam hidupmu Mulai malam ini Sampai Maranatha Yesus datang kali kedua Aleluya Amen Saudara yang terkasih Kami sangat bersyukur Untuk setiap saudara yang sudah boleh join live sampai akhir Jika Anda juga rindu mau memberkati CST gerejamu Gereja yang ada di CST Anda juga boleh membuat online transfer ya Di komen di bawah Dan kami berdoa Biar semua pemberian saudara persembahanmu Akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan God bless you See you tomorrow For the mutiara malam Tuhan memberkati Tuhan memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya